Indonesia memiliki sumber daya pertanian dan peternakan yang cukup besar. Selain digunakan untuk kebutuhan pangan, sumber daya tersebut juga berpotensi sebagai sumber energi dengan cara pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas. Usaha yang memadukan antara pertanian dan peternakan sering disebut dengan pertanian terintegrasi atau terpadu. Melalui program Gading, petani yang memiliki ternak dapat memiliki berbagai manfaat dari pengolahan limbahnya. Antara lain, gas untuk memasak dan memanfaatkan ampas biogas atau biosluri sebagai pupuk dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, program Gading juga melakukan riset mengenai pertumbuhan dan kandungan nutrisi dari lemna, sejenis tumbuhan air yang selama ini masih dianggap sebagai gulma, dan aplikasinya sebagai alternatif pakan ternak dan perikanan. Petani dapat menggunakan biosluri untuk budidaya lemna, untuk akhirnya digunakan sebagai pakan berbagai ternak. Praktek pertanian terintegrasi secara langsung akan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dan meminimalisir pencemaran lingkungan dari kotoran ternak. Biosluri adalah ampas yang dihasilkan dari reaktor biogas yang telah terbukti dapat menghasilkan pupuk organik berkualitas, yang merupakan salah satu kebutuhan utama dalam pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Pupuk organik dinilai sangat baik untuk mendukung kegiatan pertanian, dan biosluri sebagai bagian dari pupuk organik mempunyai kandungan nutrisi yang cukup. Zat pengatur pertumbuhan, dan Zat penyubur lahan. Tidak sekedar menjadi pupuk, namun juga berfungsi sebagai biopestisida, sehingga aman dan ramah lingkungan bagi produk budidaya organik. Biosluri secara ekonomis dapat dikembangkan menjadi komoditi yang menguntungkan dengan berbagai produk turunan yang dihasilkannya. Tumbuhan lemna tersebar secara global, namun pertumbuhannya optimal di daerah tropis, di mana matahari bersinar hampir sepanjang tahun, seperti di Indonesia. Dan lemna berpotensi dapat diikut sertakan ke dalam pertanian terintegrasi, karena lemna yang dipupuk dengan biosluri memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibanding lemna yang dipupuk dengan pupuk kimia. Kandungan protein dalam lemna dapat menjadi sumber protein alternatif dalam pakan ikan, unggas, babi, dan sapi. Total luas pertanian di Indonesia adalah 8.114.829 hektare. Lahan sawah dan kebun yang melakukan penanaman dengan cara organik di Indonesia baru sekitar 0,14 persen atau sekitar 11.368 hektare. Jika pupuk kimia digunakan dalam jangka panjang dengan dosis melebihi rekomendasi, maka akan membuat lahan menjadi miskin akan hara, mikroba positif, dan cacing sebagai indikator kesuburan lahan. Lahan juga akan menjadi keras karena minim faktor penyubur lahan seperti asam humat. Pada musim kemarau, lahan akan benar-benar kering karena tidak mudah mengikat air. Program Gading tersebar di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bekerjasama kurang lebih 1.650 petani dan peternak di Indonesia dalam pemanfaatan biosluri dan lemna untuk pertanian terintegrasi. Dalam jumlah tersebut, program Gading juga memberikan dukungan pengembangan usaha bagi kurang lebih 165 petani dan kelompok tani yang memiliki potensi komitmen dan potensi usaha terkait biosluri dan lemna. Sebagai media pembelajaran bagi lebih banyak petani dan peternak, program Gading juga memfasilitasi pembangunan sejumlah demoplot di empat wilayah kerjanya, baik demoplot untuk pemanfaatan biosluri, demoplot untuk pemanfaatan lemna, maupun demoplot terintegrasi. Mengingat jumlah peternak sapi dan pengguna biogas yang cukup besar di Indonesia, maka biosluri memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai alternatif pupuk organik bagi pengembangan sektor pertanian di Indonesia yang berkelanjutan. Gading adalah program yang didukung sama Millennium Challenge Account Indonesia, MCAI, dan Botro dari Belanda. Dan secara garis besar, itu ditujukan untuk membangun keterampilan dan pengetahuan tentang Green Economy di Indonesia. Di dalam program Gading ini, kita kerja sama lima mitra, yaitu Universitas Fakiringan dan lembaga-lembaga riset Indonesia, termasuk Universitas Pajajaran dari Bandung, INSTIPER dari Jogja, Poli Tani dari Kupang, dan Universitas Mataram dari Lombor. Di dalam program ini, Hivos dan Mitra, kita berharap bahwa kita bisa membangun pakan hijauan di Indonesia didasarkan pada lemna, dan juga kedua, mempromosikan pertanian yang terintegrasi, termasuk pertanian yang memakai kubuk organik dari lembaga biogas. Proyek Gading dilaksanakan dengan dukungan Indonesia Indonesia, berdasar dari proposal konsumsiung Hivos di bawah kegiatan pengetahuan hijau, Proyek Manggora Hijau, untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, dan menurunkan emisi gas rumah kacang secara bersamaan, yang merupakan tujuan utama Praktik Manggora Hijau MCA Indonesia. Proyek Gading mempunyai peran penting dalam berkontribusi untuk meningkatkan praktek-praktek baik, mitigasi gas rumah kacang, dan meningkatkan kapasitas pemampu kepentingan yang bergerak pada sektor pertanian, khususnya berbasis organik. Apa yang sudah dicapai Hivos melalui proyek Gading ini sudah cukup optimal dan diwasarkan manfaatnya oleh masyarakat. Paling tidak di 4 lokasi provinsi yang sudah dikitar kegiatan, yaitu di Jawa Barat, di Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, masyarakat sudah merasakan peningkatan kesejahteraan. Kotoran ternak dan air dicampur di dalam inlet dengan perbandingan 1 banding 1. Kemudian diaduk-aduk. Campuran kotoran ternak dan air akan mengalir melalui pipa inlet menuju di jester, ruang berbentuk kubah yang akan memproduksi biogas. Gas yang dihasilkan akan tertampung di bagian atas kubah. Biogas kemudian dialirkan ke kompor dan lampu biogas melalui pipa gas utama. Kotoran yang akan terfermentasi akan keluar karena gas menuju outlet. Ampas ini dinamakan bioseluri yang akan ditampung dalam lubang bioseluri. Bioseluri kemudian dapat digunakan untuk pupuk organik siap pakai dalam bentuk padat maupun cair. Dapat dijadikan sebagai pesticida organik, pakan ternak cacing, media untuk budidaya hidroponik, media untuk budidaya jamur, dan sebagai pupuk kolam lemna yang nantinya akan dijadikan sumber protein dalam pakan ternak bebek, ayam, ikan, kelinci, babi, sapi, dan lainnya. Untuk perempuan mungkin lebih ke karena yang budidaya di sini, kan pemanfaatan limbahnya pasti dikerjakan oleh perempuan karena bapak-bapaknya ada di peternakan dan petanian, jadi lebih mengangkat peran ibu-ibu yang membudidayakan budidaya cacing ini. Jadi untuk mereka selain ibu-ibu yang sudah tua ataupun punya anak kecil, itu bisa mengerjakan perjalanan ini. Dukungan dari suami sendiri adalah menyediakan pakan untuk ini. Karena dari belakang, yang budidaya pasti sama suami ke sini. Ibu tinggal ngurus di sini aja. Terus kan kalau dulu kotoran sapi itu hanya dijual Rp. 1.000 per karung, itu kan dibikin bokasti pun cuma Rp. 10.000 per karung, kalau sekarang kan dibikin pupuk kacing, dari seluruh itu pun sudah terjual Rp. 25.000, itu lebih setingkikan karena segi ekonominya lebih tinggi. Perempuannya sendiri, termasuk saya dan yang lain mungkinnya yang tergabung di satu kelompok itu, kami hanya biasanya mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan membantu suami dengan bisnis yang biasa saja lah, ada meda jualan atau apa seperti itu. Kami juga lakukan itu, tapi sekarang setelah ada binaan juga, setelah ada dari gading, banyak sekali fasilitas yang mereka berikan juga. Jadi kami lebih punya usaha lah sendiri. untuk di Selamat Kajaya, di Kecamatan Cikajang ini, ada kolam jenak yang dibangun, dan dimanfaatkan untuk sebagai suplemen pakan sapi. Ova sendiri mengadakan sosialasi-sosialasi kepada petani-petani yang ada di sekitar di sini, juga training-training, training-training pemanfaatan dosuri, training catang pembagu didayaan lemna, dan training wira usaha juga. Kecamatan Cikajang juga bisa meningkat. Jadi yang sudah membeli bioseluri dari kami, beliau memberikan tanggapan yang sangat-sangat positif. Dari gading, selalu memberikan arahan, selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada kami, sehingga bisnis kami ini bisa jalan dengan baik, sempurna. Program gading ini memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pendampingan-pendampingan, sampai kemudian memberikan bindingan-bindingan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Memberikan insentif-insentif agar kaum perempuan mau melakukan usaha mandiri, karena terkadang dalam pelatihan ikut juga pasangan suami istri di situ. Itu kesempatan yang bagus bagi kami untuk memberikan pemahaman kepada pasangan tersebut, agar mereka punya kesetaraan, punya pandangan, di mana laki-laki dan perempuan itu punya kesetaraan dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga. Kita ketahui bahwa pakan pada pemeliharaan ternak ini menempati porsi yang cukup besar, antara 70-80 persen dari biaya operasional. Sehingga, kalau lemna ini bisa kita budidayakan dan bisa kita kelola secara komersial, mungkin kita akan bisa mendapatkan bahan pakan yang relatif lebih murah. Pada tahun, sekitar tahun 2015 kemarin, mulailah di situ kami melakukan kerjasama dengan IPOS. dan tahun 2016 kemarin, kami sempat untuk uji coba penanaman lemna menggunakan kolam-kolam percobaan yang dipupuk dengan biosluri. Dalam pelaksanaannya, kami melibatkan mahasiswa. Kalau kita berbicara mengenai manfaat ini sudah jelas. Pertama, kita dapat data yang cukup lengkap, kemudian, di samping itu juga, adanya program kerjasama dengan Gading ini cukup membantu, terutama bagi adik-adik mahasiswa, terbantu untuk, terutama dari segi biaya analisa laboratorium, karena analisa lab itu adalah bukan biaya yang murah. Saya fasilitasi mereka bagaimana mereka bisa membuat visi terkait dengan pemanfaatan ampas biogas supaya bisa mendukung peningkatan produktivitas pertanian, produktivitas perikanan, dan juga meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat ekonomi keluarga, dan perempuan bisa berperan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan bahkan pemasaran hasil-hasil dari biosluri dan turunannya. Rata-rata pemanfaatan dari biosluri itu dimanfaatkan untuk biaya pendidikan anak, dan juga untuk modal usaha serta kebutuhan rumah tangga. Tapi dominan dari hasil penjualan biosluri dan dapur hidup, sayur-sayuran, itu digunakan untuk pendidikan anak. Karena wilayah kita ini masih wilayah pedesaan, jadi keterlibatan gender itu dalam semua kegiatan pertanian dan peternakan, kita bisa lihat secara langsung bahwa boleh dikatakan 50 persen perempuan dan bahkan lebih dari itu keterlibatan gender itu di dalam semua kegiatan di bidang pertanian itu, apalagi di dalam pembuatan dan penggunaan pupuk seluri, baik padat maupun cair itu sendiri. Kami di Diner Pertanian punya program pertama peningkatan produktivitas produksi padali, padi jagung gedele, kemudian opsus, operasi opsus untuk sapi induk wajib bunting, dan itu yang pertama, supaya bagaimana kita bisa bersuasembada pangan. Kemudian yang berikutnya peningkatan agribisnis, bagaimana petani kita itu bisa mencatat, menganalisa bagaimana sih keuntungan kita di dalam pertanian. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana peningkatan kelembagaan petani dalam hal ini, kelompok tanu. Dan setiap ada program, kita selalu menghadirkan namanya pupuk organik, apakah itu padat ataupun cair, peluang dan potensi dalam hal penggunaan pupuk organik ini sangat-sangat kuat. Terima kasih telah menonton!